Polres Pekalangan Kota menggelar kejuruan bola voli Kapolres Cup hari minggu lalu. Kejuaraan yang diikuti sejumlah klub baik putra maupun putri ini dimaksudkan untuk menjaring bibit-bibit pemain voli yang potensial. Untuk memberingati hari Bayangkara ke-77 sekaligus mencari atlet-atlet bola voli yang potensial, Polres Pekalangan Kota menggelar kejuaraan bola voli memperebutkan tropi Kapolres Cup. Acara ini diselenggarakan di gedung olahraga Jetayu Kota Pekalangan diikuti 18 tim putra dan putri. Pembukaan turnamen ini ditandai dengan pemukulan bola oleh wali kota Pekalangan Afsan Arslan Junaid dan Kapolres Pekalangan Kota AKBP Reki kemudian dilanjutkan dengan pertandingan. Selain untuk memberingati hari Bayangkara dan menjaring bibit-bibit muda potensial, turnamen ini juga diharapkan menjadi ajang silat rohmi antar pecinta bola voli di Pekalangan. Harapannya dengan ajang ini kita ingin silat rohmi antara klub gitu kan kemudian juga menjelang pemilu ini juga kita jangan sampai masyarakat terpolarisasi, terpecah belah dengan eskalasi menjelang pemilu. Maka kita harapkan ajang inilah sebagai ajang persatuan, sebagai ajang silat rohmi, ajang kebinekaan melalui sarana olahraga guna poli. Setelah bertanding sejak pagi hingga malam hari, tim Bang Jateng akhirnya keluar sebagai juara pertama putra, mengalahkan tim dari DPUPR Batang dalam pertandingan final yang seru.